Intro Warga Purwakarta yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Tunggu tanganmu semua yang hadir disini Terima kasih Ini suasananya antusiasme luar biasa Insyaallah tanda-tanda kita bisa menang di Purwakarta UNR Menangnya menang di kita, menang besar Kurang ngeras Amin ya Rabbah Saya sebut beberapa nama-nama yang hadir bersama disini Saya hormati para alim ulama, para kiai yang hadir Kopit khusus, Ketua Postkora, Bapak Haji Rustandi Terima kasih Tunggu tangan Bapak Haji Rustandi Juga Sekjen Postkora, Bapak Dr. Husin yang saya hormati Kami hadir bersama-sama dengan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Ahmad Ali Juga jajaran DPP Juga bersama kita Kang Saan Mustafa, Ketua DPW Nasdem Jabar Ketua DPW Nasdem, Bapak Lutfi Pamala Ketua DPW Nasdem, Bapak Lutfi Pamala Ketua Dewan Surah DPJ PKB, KHJ Ali Ijuddin Has Mana Ketua DPW Nasdem, Bapak Lutfi Pamala Mana Ketua Ali? 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 Oh dalam posko? Oke Yang saya hormati Ketua DPCPKP, Haji Sauna Maulida Siap Oh salat kita Kang Pipin Sopya, mana Kang Pipin? Ah enggak, Kang Pipin Ada yang keluar belum? Banyak Nama yang namanya terlewat disebut karena tidak dalam daftar Tapi dalam catatan pahala perjuangan Tapi sekalian teman-teman saya hormati Saya tiba di Purwakarta ini tadi sore Dan ketika tiba menyaksikan semangat yang luar biasa Insya Allah gelora semangat ini menular ke seluruh Jawa Barat Baca Pantun boleh ya? Baca Pantun ya? Jangan cakep Amin Gimana? Bertemu warga Purwakarta Bertemu warga Purwakarta ternyata sopan-sopan Selain sopan, ternyata juga cantik dan tampan Mari kita rapatkan barisan Karena Amin tak akan menang tanpa relawan Amin Lagi ya, satu lagi ya Naik kereta ke Purwakarta Amin Jangan lupa main ke taman air seribaduga Amin Di depan ini adalah sebuah posko yang amat megah Salah satu posko termegah yang dimiliki di seluruh Indonesia Bangunan ini tidak boleh berdiri sebagai bangunan fisik Disebut hidup atau tidak bukan karena nyamannya AC Bukan karena indahnya fasilitas Tapi karena aktivitas yang ada di dalamnya Karena itu saya pesan kepada semuanya Ini harus menjadi tempat bertemunya aktivis-aktivis partai Dengan aktivis-aktivis relawan Untuk bergerak menjangkau semua di Purwakarta Siap dimanfaatkan Ini Sebuah fasilitas yang amat baik Yang harus hidup Dan yang menghidupkan adalah para aktivis di sini Baik-baik sekalian Saya berpesan kepada semua Gerakan perubahan ini bukan tentang satu orang Bukan tentang satu partai Bukan tentang satu koalisi Tapi ini tentang keluarga-keluarga yang ada di seluruh Indonesia Hari ini kita menyaksikan Betapa beratnya Biaya hidup Yang harus ditanggung oleh masyarakat Beras murah atau mahal? Mahal atau mahal sekali? Tapi teruskan? Teruskan aja ya? Iya? Berarti perlunya apa? Perlunya apa? Perlunya apa? Kita dorong perubahan Supaya pangan harganya terjangkau Jawa Barat ini lumbung tadi Seharusnya petaninya bisa makmur Petaninya makmur atau tidak? Hidupnya sulit atau mudah? Ini salah satu agenda utama kita Harga pangannya terjangkau Tapi petaninya harus sejajah Nah Pak Ibu sekalian kita sudah lama merdeka Sudah cukup lama kita melihat kondisi kepedesaan kita Kondisinya sulit Insya Allah Dengan perubahan Kondisi mereka menjadi lebih baik Anak-anak kita lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Sulit atau mudah? Jawa Barat ini Statistiknya nih Provinsi dengan tingkat pengangguran terbesar kedua Jawa Barat Karena itu Ini jadi investasi kita seriusin Supaya lapangan pekerjaan ditambah Pak Ibu sekalian Agenda perubahan itu Tidak bisa dilaksanakan Jika tidak punya W-W Kalau ada wawenang Bisa melakukan perubahan Tanpa wawenang Hanya usul Hanya protes Betul? Betul Karena itulah kenapa kita sekarang berjuang Kita berjuang supaya rakyat Pemegang kekuasaan Memberikan kewenangan kepada kita Sehingga kita menggunakan kewenangan itu Untuk menghadirkan kebijakan yang berkeadilan Saya cerita nih Bapak Ini Jakarta Karena dulu saya tugasnya Jakarta Jadi saya Jakarta ya Jakarta itu dulu ada satu tempat Yang diprotes terus Diprotes Diprotes Ditutup Tidak pernah bisa nutup Kuatnya luar biasa Fivert tahu Member Pak Namanya Alexis Kalau gak tahu Gak apa-apa Itu tempat Kalau disini masjid Ini ujungnya masjid Seberangnya nih Alexis Tempat maksiat Betul? Betul Apa yang terjadi? Gak bisa ditutup Gak bisa ditutup Terjadilah pergantian Pemegang kewenangan Terjadilah pergantian Gu Yang pegang kewenangan Ganti Lalu yang pegang kewenangan baru Menutup tempat itu Menghentikan praktek di tempat itu Cukup dengan selembar kertas dan sebuah Tidak perlu lagi pakai protes Mengerahkan masa Tidak perlu cukup selembar kertas dan sebuah Karena tangan Itulah kekuatan Wawana Begul? Nah kita banyak kebijakan-kebijakan Belapan pekerjaan sulit Investasinya tempat tertentu Biaya Untuk pendidikan mahal Lalu saat panen Impor Betul tidak? Harga gabah jatuh Ini semua Berujung kepada sebuah Tangan tangan dan selembar kertas Karena itulah kita berjuang hari ini Untuk bisa Menerima amanat itu Menerima kewenangan itu Dan digunakan untuk Kepentingan orang banyak Untuk menghadirkan ke A Siap berjuang bersama? Siap menjangkau semua? Siap Jangkau semuanya Jangan hanya mengajak yang sudah sepemahaman Ajak yang masih berbeda Ajak yang masih berseberangan Dan katakan kepada semua Pengen lapangan pekerjaan tambah Pengen biaya hidup murah Pengen beras terjangkau Saya jamin semuanya mengatakan ingin berubah Betul? Jadi jangkau semuanya Dan teman-teman sekalian Bapak Ibu yang saya hormati Saya ingin sampaikan rasa terima kasih Kepada semua yang hadir Sore ini Ibu dan Bapak bisa berada di rumah Bisa nonton TV Bisa ngobrol-ngobrol Bisa santai-santai Tapi Ibu Bapak Tidak memilih itu Ibu Bapak memilih hadir di sini Ya? Apa artinya? Ibu Bapak bukan penonton Sekedar penonton Bapak Ibu Pejuang yang mengusahakan perubahan Ibu Bapak memilih berjuang Memilih hadir Dan nanti Bapak Ibu bisa katakan kepada diri sendiri Karena anak-anak Anak-anaknya anak-anak Di saat Indonesia di persimpangan jalan Tahun 2023 2024 Saya bukan diam dan menonton Saya menjadi bagian yang bergerak Mengusahakan perubahan Itu catatan perjuangan ini Bapak sekalian Nama kita masing-masing Belum tentu tercatat Tetapi Belum tentu dikenal Tetapi Kita tahu Kita bagian yang mengikhtiarkan Bapak sekalian Di tempat ini Yang berbicara namanya Anies Yang pegang mikrofon 61 orang Tapi Ini tidak tersenggara Tidak serai Karena yang berbicara Yang paling berkuasa di tempat ini Yang sesungguhnya sangat menentukan Itu pengatur sound system Yang wajahnya tidak terlihat Yang membuat acaranya terjadi Yang pasang panggung Yang wajahnya tidak terlihat Yang pasang tenda Yang wajahnya tidak terlihat Yang menyiapkan sound system Yang menyiapkan bendera Yang wajahnya tidak terlihat Tapi mereka-mereka lah Yang membuat peristiwa Sore hari ini Bisa terjadi Perubahan itu Ya yang pegang mikrofon Satu orang di depan Tapi yang membuat Perubahan terjadi Adalah wajah-wajah Dan nama-nama Yang tak terlihat Dalam perjuangan ini Siapa itu Bapak-Ibu sekalian Yang ada di tempat ini Jadi Walaupun datennya Sesungguhnya Bapak-Ibu lah Yang sangat berjasa Siap menangkan Berangkat? Siap menangkan Jawa Barat? Siap menangkan Jawa Barat? Siap Insya Allah Kita semua akan bisa Ikhidarkan sama-sama Saya baru saja Misikin Pangsaan sudah datang belum? Belum Ada ketua PGI Juga hadir disini Mana Pak Pendeta Pembeda Efori Mana? Pak Pendeta Mana Pak Pendeta? Oh Pak Pendeta Selamat datang Silahkan naik Pak Pendeta Beri tepuk tangan Buat Pak Pendeta Efori Terima kasih Pak Pendeta Para aktivis Simpul-simpul Relawan Begitu banyak disini Tepuk tangan Buat semua Para relawan Baikku sekalian Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Posko Relawan Anies Muhaymin Kabupaten Purwakarta Secara resmi Dinyatakan Dibuka Amin 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 Insya Allah Indonesia akan Sejahtera Indonesia akan Adil Semua Yang punya Hutang lunak Yang belum ada Pekerjaan Dapat pekerjaan Yang sakit Disembuhkan Yang sekolah Dituntaskan Rizkinya Dilipat Gandakan Dan poskonya Menjadi posko Yang menggerakkan Siapa Coba yang Ngira Terjadi Singkatan Namanya Amin 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 Insya Allah Ini tanda-tanda Amin Kita diantarkan Kepada Kemenangan Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh